Jadi saya memberikan keterangan sejak jam 10 tadi 11 Pak 1 jam saja tidak lama Jadi saya diundang untuk memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan status lahan dirempang Saya pada kesempatan pertama menjawab, saya akan hadir maka saya hadir. Hari ini saya terjadwal sidang paripurna di DPRD dalam rangka pembahasan notak keuangan RAPBD Tetapi, karena saya anggap undangan ini penting, maka saya hadir Kenapa penting? Karena undangan ini adalah ditujukan kepada Saudara Taba Iskandar selaku penggarap lahan Sebagaimana video saya pertama kan saya sudah bilang bahwa saya ada kebun kecil Saya ceritakan kronologi supaya ada pemisahan yang jelas masalah ini Ada pemisahan yang jelas masalah ini Dekat dulu Eh, bising ngomong Saya lanjutkan Supaya terang dan jelas masalahnya Maka saya datang yang sejak awal saya sampaikan di video Nah, contoh yang seperti saya ini artinya menggarap lahan di lahan negara di tanah negara Jadi, apa yang dilakukan oleh Polda Kepri betul, dia kan data Siapa saja orang yang menggarap itu Saya kan bukan warga dan penduduk galang, rempang Atau rempang galang Berarti kan saya tidak mempunyai hak di lahan itu Maka saya datang Kalau negara membutuhkan Silakan Nah, yang seperti saya kan tak ada persoalan Betul Makanya di surat pernyataan ada Saya menyerahkan kembali kepada negara Karena semula konsepnya Redaksionalnya Menyerahkan kepada BB Batam Menyerahkan kepada HPL-BPT Saya tidak tahu Apa BB Batam sudah punya HPL di lahan itu Maka saya keberatan tadi Akhirnya saya tanda tangan ini Pernyataan menyerahkan Lahan itu kepada negara Karena negara yang punya kewenangan Disitu ada HPK Punya saya ternyata setelah dicek Kebun yang seluas 18.000 meter itu Berada di Hutan HPK Oh HPK Hutan produksi Terkena hutan lindung Nah, lahan yang saya punya tadi Saya ceritakan kronologisnya Saya tidak beli Jadi ada Mantan Kepala Desa Almarhum dulu Berhutang kepada saya Terus dia bayar saya Dengan kebun Dengan lahan itu Selama 20 tahun Tidak saya apa-apakan Karena saya tahu Status tanah Waktu saya dikasih surat itu Kan Semua surat Kepala Desa Maka saya tidak terlalu yakin Secara hubung Saya biarkan saja dia Tanpa dia apa-apakan Selama 20 tahun Baru tahun 2021 Saya dibantu teman Bibit Durian Saya tanamlah Baru umur setahun duriannya Sekarang Pak? Iya Baru tumbuh setengah meter Minta bantulah saya teman-teman Sembulan untuk ngurusnya Ada tukang kebun Dia tinggal di sana Dia nyiramin Dia mupuk Saya bayar token listriknya Saya bayar sembakonya Dia urus kebun Ternyata muncul masalah ini Dan saya tidak keberatan Nah Maksud saya apa? Ini yang harus Dilokalisir masalah Tentang rempang Orang-orang penggarap-penggarap liar ini Jangan digabungkan masalahnya Dengan penduduk Warga tempatan Maka cara panangannya berbeda Jadi orang Penggarap seperti saya Ya tangani Secara tegas Tapi penduduk Perlakukan dia dengan Adil Dan manusiawi Terima kasih